Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu Yaitu Maidwa Khasana Yang akan disampaikan oleh Hadratus Syekh Habib Umar Mutohar dari Semarang, Jawa Tengah Kepada beliau disilahkan Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Aliki Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ehdina Siratul Mustafim Siratul Ladina An'amta Alayhim Wa Il-Maghdubi Alayhim Wa La-Dollin Amin Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ilahil Mahbud Wassalatu wassalamu ala sirri aynil wujud Wa aslin nuri kulli mawujud Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin il mahmud Wa ala alihi wa sahbihi Adada kulli syakiyin wa mas'ud amma abadu Para alim ulama' Para kiai Para sesepuh yang senandiasa Saya hormati Wabil khusus Janab Ahinal Karim Kiai Nurhadi Utawi Kajulu Mulakob Bah Mulung Engkangka Allah Hormati Langka Allah Trisnani Bapak-bapak pejabat pemerintah Dalam semua tingkatannya Yang saya hormati Wabil khusus Bapak Bupati Jumbang Atau yang mewakilinya Dalam hal ini Beliau yang terhormat Bapak Pisri Pak Camat Pak Lurah Serta perangkat Haripun Engkangka Allah Hormati Para hadirin Walhadirat Engkang dipun Mulia'akan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Niku sing bagi panganan Mandek rie Sing bagi panganan Mandek Saya pengajian Ngomala ngedu Sampai milih dum-duman panganan Apa ngaji Ini keinginan Keinginan Masyarakat ngaji Gue ngedombanganan Totoing Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita saget Saran-saren Derek-derek Hormat Memperingati Hari Kelahiran Junjungan Dan kekasih kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Luti yang hormat Mengunik lahirannya Kanjing Nabi Niku Nopo ono Faidai Onten Gede Faidai Diceritano Singjenengi Abu Lahab Sopo Abu Lahab Niku Bopo Paman Kanjing Yang ketika Nanti Nabi Menyampaikan Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Kanjing Nabi Menampaikan Risalah Wahyu Saking Allah Datang Masyarakat Abu Lahab Niku Termasuk Yang memusuhi Kanjing Sing Sampai Nambunik Quran Dilaknat Tabat Yada Abi Lahabin Abu Lahab Assalamualaikum Pekanjing Nabi Menyampaikan Dakwah Niku Paling Musuhi Kanjing Niku Digabuki Nanggone Kubure Niku Setiap Hari Tetapi Khusus Dina Senen Dispensasi Dining Khusdi Selasa Digabuki Rabu Digabuki Khamis Jumat Satu Minggu Senen Parai Senen Selasa Digabuki Rabu Khamis Senen Parai Jadi Anggir Dina Senen Apa Upamu Abu Lahab Niku Kenan Dung 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 Nget Ya Allah Setahun Senen Kabih Setahun Apa Anak yatim Anak yatim Di Dumi Santunan Tanggal 10 Muharram Anggir Muharram Ngetun 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 Sabar Surah Terus Mulut Terus Orang Ngetun Muharram Disantun Melih Milah Nayatim Nangis Ya Allah Setahun Setahun Surah Surah Kabah Niki Abu Lahab Kenapa Tiap Hari Senen Orang Orang Digebuki Dispensasi Saking Gusti Allah Merganali Kodino Senen Abu Lahab Ketika Berada Sekitar Kaabah Niku Dino Senen Tanggal Rolas Rafi'ul Tahun Tahun Lahiri Kanjing Nabi Saking Rahim Ibu Sayyidati Aminah Siti Siti Niku Singkatan Saking Sayyidati Seng Menyangkut Keluargani Kanjing Nabi Niku Niklanang Sayyid Nikwedok Sayyidati Sayyid Abdullah Sayyid Qasim Sayyid Tahir Siti Aminah Siti Rukwoyah Orang Siti Magdalena Orang Siti Aminah Siti Kha Niku Saking Tembung Sayyidati Disingkat Dati Napa Berkawai Dewin Niki Seneng Singkatan Singkatan Niki Nama Jamaah Pengajian Ngubungi Kulau Pengajian Habib Niki Jamaah Pengajian Kepengen Ngaji Niki Jamaah Napa Jamaah Ramas Sinta Luh Jamaah Pengajian Ramas Sinta Napa Boten Wayangan Boten Ramas Sinta Niku Nopo Ratip Manakib Yasin Tahlil Oh Rama Ratip Manakib Yasin Tahlil Jamaah 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 Pengajian Ramayana Rama Rotip Manakib Yasin Nariah Jamaah Fasola Sidu Jamaah Pengajian Fasola Fasola Sidu Fasola Sidu Fatihah Sone Salawat Sine Ayat Kursi Dune Doa Wah Masya Allah Singkatan Demi Singkatan Temg Solo Jamaah Pengajian Jamaah Jamaah Muji Nabi Jamaah Jamuro Jamaah Muji Rasul Jamaah Jampiro Lima Rivi Wajib Is Panggilan ini pengajian ini ini berdiri pipisnya aku pempas kerungu adhan itu gage-gage siapapun yang mengumandangkan adhan adhan itu adalah panggilan Allah subhanahu Arab singadhan kang sodikin Arab singadhan lejumadi Arab singadhan kang solikin gage-gage itu adalah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kayak tangan pipi ini singadhan jenengi sebuah Pak Sa'ad ini tulisan itu Sa'ad Adhan Mahrib Sa'ad Adhan Isya Sa'ad Adhan Subuh mergul sing Adhan siapa? siapapun yang Adhan Adhan itu adalah panggilan Allah milah kita ini sambian gula ini umatnya kanjeng Nabi mendengar panggilan Allah hatinya senang Alhamdulillah terus dijawab sampai selesai terus buat tambahin terus gage-gage orang nganggung mengkong mengkong tuh lah apa ikmahnya kalau kita mendengar Adhan senang dan kemudian gage-gage orang nganggung mengkong mengkong langsung mengerjakan sholat oh dalam kehidupan ini ada hukum timbal balik hukum apa? yang sampai yang mantu tanggungmu kok nyumbang beras sakarung maka yang sampai yang tanggungmu mantu sampai yang bales nyumbang beras nanti buat nanti ada apa nanti? lah dalam kehidupan keingatan kepada Allah keingatan kalau kamu dipanggil oleh Allah hatimu senang mendengar panggilan Allah makin lihat sampai yang berdoa Allah akan senang mendengarkan doamu amin Allahumma amin Allahumma kalau kamu gak nganggung mengkong mengkong melaksanakan panggilan Allah ini kiwambu istokna orang agung mengkong mengkong maki gusi Allah mendengar doamu ya senang ya diijabai orang agung mengkong mengkong amin Allahumma amin Allahumma tapi ini diundang adhan kok kelesat 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 ada apa lah ada apa lah teka orangnya ayo diru diru kira-kira kok sampian gadak tadi bos kira-kira merguna itu lah potong kamu koyok angel gitu aja kira-kira kok sampian dadi bos amin amin ayo mas-mas tolong di handphone ku ketinggalan gak pak berberberberber juga itu mobil ini pak sing siji mulai kertas ku itu ya biasa tidak dikong ini gak ada enteng pak ini temeriku berberberber juga kertas setiap disuruh cepat cek cek orang nganggu mengkong sing siji anu mas-mas gawe no kopi pak anu mas enggak pak kelesat kelesat ngoyok udut kira-kira rongjam nambil kopi ini kok monggo kira-kira naik sampian dati bos sampian seneng pegawai mu kelesat apa cek 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 kelesat cek cek bila kursi Allah ingatan hambanya dipanggil cek cek orang anggung mengkong langsung mengerjakan sholat oh ya kursi Allah remen apa yang menjadi hajatmu cita-citamu hidupmu diberkai dirahmati oleh Allah subhanahu amin Allahumma amin Allahumma kursi kelesat kelesat kadang gak dijalak sampai numpuk numpuk usallifadduhri wal asri wal maghribi wal isya'i krayu'an lillahi ta'ala ana wangiyatak gini bagi jadi mendengar adhan tekaw hatimu seneng dateng itu panggilan Allah sakit naum masjid alhamdulillah sholat berjamaah gak iso sholat tiambak tapi ojo nganggu mengkong mengkong terjadi tinggi kula adhan duhur orang orang yang tekaw adhan asar maghrib isya' orang orang yang tekaw subuh orang orang yang yang adhan batin lu masyarakat kini kipripun karepe diceluk sujud marang Allah orang orang yang tekaw tak sabar sampai seminggu seminggu asar orang yang makhrib isya' subuh duhur orang yang yang adhan jengkel sesuk aku harap adhan jam seng esok adhan jam seng esok sepikir digedek adhan Allahu akbar Allahu akbar tekan khaya alas sholah wong rong kampung sekumpul masjid diang kali kampung sampai kumpul di masjid begitu selesai adhan seng adhan diunik sampaian dikwedian jam seng esok adhan diunik seng adhan tenang wese gendian aku dari seng adhan aku tak tak jahani seng adhan aku seng adhan apa sampaian dung yang wala ngunik nung sampaian seng adhan jam sama esok adhan jahani seng adhan sampaian gini adhan norah waktu ini malah aku adhan jam seng ngok malah ngelumpuk gini lukis seng sampaian apa aku selamat nung 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 selamat selamat nung selamat nung selamat 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 nah diteluk dipanggil oleh Allah yang cepat memenuhi panggilan ini Gusti mengkuh hidupmu diperkait ini Gusti Alhamdulillah Amin nah ini bagian saking ahlaki yang harus kulunji dengan contoh kanji nabi ini diajak urusan kesainan ajwadu minarrihil mursalah lu cepat kaya angin lu cepat saking angin ini urusan kesainan mendatangi panggilan sholat mendatangi panggilan pengajian mendatangi panggilan kumpulan maulid, mendatangi panggilan lu ini ngonong-ngonong kanji nabi ini ku cepat ayo kita contoh kepergaan kebanyakan saking kita ini urusan kesainan kena penyakit ciku tapi ini urusan maksiat seregep deh orang karu-karuan Alhamdulillah nah ini urusan ini dirubah tentang urusan kesainan kita saking seregep tapi di urusan yang tidak baik direm kita tidak mau kesana karena kita tidak ingin kehidupan yang tidak baik Amin 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 Nah Belanda ini, ini ada orang yang lahir pas, kalau lahir Ratu Belanda, ini itu diberi hadiah seperti ini? seperti ini? itu seperti ini, itu tidak mau Ratu Belanda, ini kekasih itu selalu ala Nabi selalu ala Nabi yang diberi oleh Allah keutamaan, keutamaan diberi oleh Allah kelebihan, kelebihan yang datang ke kanjian Nabi ini bukan lagi manusia biasa tetapi manusia luar kalau fisiknya kita berkata, kalau kita lanjutkan tangan dua, kaki dua, mata dua, kanjian Nabi ini seperti ini, superman biasa tangan dua, kaki dua, mata dua telinga dua tidak ada, tidak ada, tidak ada tidak ada, tidak ada, tidak ada tidak ada, tidak ada, tidak ada tapi dibalik yang biasa seperti itu Allah memberikan kelebar biasaan, Allah memberikan kelebihan sehingga menjadikan kanjian Nabi manusia luar satu ala Nabi satu ala Nabi bagaimana menurutnya aku benar yang menganggap kanjian Nabi ini menurutnya biasa ya keliru lalu, fisiknya ya pada wanggih fisiknya wanggih cara bekerjanya berbeda oke oke wanggih aku lupa seperti itu turun sampai aku sampai hari ini kanjian Nabi tidak ada apa? tidak ada tapi kualitasnya berbeda kedua matanya terpejam tertidur tetapi hatinya selalu ingat ingat kepada Allah mata terpejam hati ini melek lah sambian kulah mata melek nah sama fisiknya tetapi kualitas dan cara bekerjanya berbeda itu menjadikan kancing nabi manusia luar keluar biasaan itu ditandai kali apa ditandai kali sejak dari ini lahir nanti kau berada di dalam perut ibu mawan sudah luar biasa berbeda kali kulah jeningan ketika berada di dalam perut ibu kacing nabi di dalam perut ibu sambian kulah di perut ibu beda sambian kulah di dalam perut ibu awai diwi ini ngawo masalah kawai ibu ini kita panggil eleng sambian kulah ini kawai cili kawai nama ibumu hamil seneng jadi hamil seneng ngundi anak tapi lemes lemes muntah muntah cili ibu ini lemes muntah muntah mangan ngumpin ibu ini serba salah mungkurep kaya timbangan melumah kaya tanjaan miring kaya tikungan sampai jari nekwis hamil sembilan bulan iku non-sewo non-sewo nguyoh berawani dodok buat ini anaknya abrol bila nek belok sampean wis cilik mawon kita kabiniki cilik wis gawi masalah gawi wangtua mesti ini gede iso nyenangna wangtua amin Allahumma amin Allahumma laniki kadang boten cilik ngaweteng gawe masalah lahir cilik ya ngawo mas iwis gede ya tetap ngawo mas na'udubillahi Hai lapar hati sekian dimuliakan Allah kadang nabi di dalam perut ibu dikandakno laku riwayat ikut dikantuk saking kunti habib saking sampe moncok kitab maulut niki ono tiba yang dianggit dikarang oleh asyikh abdul rahman ad-diba'i ono albar zanji yang dikarang oleh asyid ja'far bin hasan albar zanji ono maulut simtud duror yang dianggit kali habib ali bin muhammad bin hussein al-habsi ono maulut dia ulami yang disusut oleh habib umar bin muhammad bin hafid ono maulut burdah oleh imam al-busiri ono maulut azab oleh syekh muhammad azab ni ku maulut maulut kabin iku nyeritakno perjalanan kanjeng napi orang ada cerita liani selalu ada neri dengan gayanya para ulama masing-masing ono sing anggih puisi ono sing anggih urayan ono dengan gayanya masing-masing tapi inti nyeritakno perjalanan kanjeng milanik sambian ditakoni lho maulut dan ngonoki berjanji dibak sing anggih sing di sing ape sing di sing ape sing di ape kabe gini maki ya lho maulut ditakoni lho maulut sampai kabe tapi sing paling ape sing di ya paling kabe paling kano kabe nyeritakno perjalanannya makhluk yang paling mulia milo isini ya paling kabe gini maki ya lho maulut sampe yang ditakoni lho maulut sing elek sing di lho sing elek niku lho maulut di kakean mulut gini maki ya lho maulut di kakean lho ngotene poh nten lho nten jaman saat niki model-model gini maki ya lho sampe yang ojo melok model mong dine ga roh akomo belajar kali huang sing ngerti belajar sampe kali ustad nurhadi kiai nurhadi mbah bolong sampe belajar kali kiai kiai sing gena belajar maki sampe ngerti akomo ngitir apa nge ngitir apa nge tapi ojo melu sing model-mo kalau kondot tembundi-bundi sampe ngek dipandengi rizki dinek Allah yurano sing amin telat 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 sepawaan kere dungakno yangel asal tak balai ni ini majlis maulid sing di wajah salawat ayat koran pengajar dunga ni ku kabul dunga ni paringi rizki sampe ngek diparingi rizki dinek Allah wah amin kabah ngek dipujik na sing apik ngek sing cepat amin saiki urib muka enak yu yu warungmu kok lari sake wongri wariwi amin wena asal bawa amin ini ku insyaallah di jabak Allah jodh hendani uremu syaki kok enak ya enak apa bujuk kurak tau balik wah di pujik na sing apik sik dihendani mene warungmu kok ake yu ake wongri wariwi ini wariwi kita hutang ngek anggren bawa amin ini kita panggil maka dirubah jadi kusti Allah nah para hadris dimuliakan Allah kok sampe diparingi rizki sing kata lali dong lali dong anggren diulang anggren anggren ini wongri jombang gendong gendong apa gendong gendong apa sampe yang diparingi rizki sing kata sampe yang kok mati amin amin rizki sing kata sampe yang kena bangun rumah sing anyar kena tuku montor sing anyar kena cincin gelang kena kalung kake anyar sawai anyar oh my kake anyar kena tapi urusan ajaran akomo sampe yang ojo milih sing anyar anyar gendong 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 rumah boleh baru mobil baru sarung baru kantong baru semua kalung cincin gelang koto moto anyar kake silahkan regani sewu sepuluh 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 silahkan tapi urusan akomo ojo melu sing anyar sampe melu ulangane poro kiai maupun ya muludan ya manakiban gendong gendong enak pira temputin bunyi gendong di kondo kita kali poro masyayik kali poro kiai kali poro habaik ditinggal lima lima kenapa mo lima ini ojo mbok tinggal kapanpun dimanapun dalam kondisi yang kaya apapun ojo pernah mbok tinggal lho lebih mo lima ini ojo yak nah yak nah ya ano mo lima yak nah ano mo lima nah gendong ano mo lima yak nah ano mo lima lah mo lima yak nah beripun mo lima yak nah ojo mbok cedai main minum madat maling madat mbok mbok selamat kak amin Allah mak ini ojo yang mau lima ini ojo kora kiai kora masyayik harus kapanpun dimanapun dalam kondisi yang kaya apapun lana koneku mau lima ini ojo mau lima ya mau lutan ya mana kiban ya mirengaken mau idoh bari kumangan terus mulai gini oke maulut manakib mau idoh makan maulut manakib mau idoh makan makan terus makan padam aja mulai tergirirani ya sih mau idoh gini bari bari mau idoh terus makan bari makan singkatan ini mau ini saat ini setekan mau sang ngolikur kita kan dan ini gak usah mau apal madab madab mantab makan malam murat murat macam mantu minggat mantu malas malasan manteng manteng moh makaryo mundut mobil mantu melu mubeng mubeng mau maulut manakib mau idoh makan maulut supaya kita tambah cinta marang kan tambah sejarah perjalanan kan selalu ala nebbi ini ajaran senganyar ranyar ini maulutan manakib haram maulut syirik apa menes syirik syirik karobit ini bukan saja hanya akan merusak kehidupan beragama tetapi juga akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara mergoswe-swe makin tutup pemikiran yang ekstrim apa hormat bendera pusaka merah putih haram syirik menyanyikan indonesia raya syirik indonesia raya kok syirik dan ini tanahku negeriku penguat syolah pemahaman orang 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 mereka hati-hati mereka sedang menyebarkan paham kemana-mana lewat radio lewat radio radio kok jelas siapa yang berbicara jambar rungak ini jelas ini siapa ini mbak yai jamal mulanya hikam di radio oh ini kikiyai imran jamil mulang hikam mbak sampai kenal mereka tapi ini tidak kenal ilmu ini ahlak itu belajar itu pundi mbak nuk radio ini ada suara yang kenal berarti ada rupa tapi yang tidak kenal ada suara tidak ada rupa ada suara tidak ada rupa ini itu runtut kenapa tidak maksud saya mengaji runtut ke runtut ini itu mesti tidak wafit ini memang ini itu tidak itu tidak wafit ini sampai tengah-tengah pengajian itu mabuntut mesti tuding-tudingan sampai itu sampai itu runtut maka terjadilah tudwuri handayani tudwuri sing tudwuri ngarep diarani nah milah ini sambil ngaji ini akan muncul di masyarakat hitna kalau ini sebagian pun muncul ini salah ini salah ini salah yang dikerjakan oleh para ulama ini salah tahlilan kirim dungo salah tahlilan kirim dungo mati sudah bertanggung jawab dengan amalnya sendiri-sendiri silahkan tanggung jawab kirim dungo percuma sampai pendara iqai pecinta morsawat pecinta maulut ahlus sunah jawab kalau mati dikirimi dungo ya tekan dalil yang mana kita tidak dalil kita tidak ulama kita tidak ada bukti bukti ini apa tekan bukti ini tahlil di balik berarti apa tekan alhamdul berarti malekat jujur korupsi daging korupsi macam-macam yang tahu ini apa itu orang tekan mesti dibalik tahlil 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 tekan ngirim gurumu ayat kursi ngirim gurumu kulhu orang tekan nyatanya yah ini orang tahu dibalik berarti apa alhamdul mantap alhamdul pasti akan rusak terus kenapa orang 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 para haba'i para sayyid dikiran ilmah 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 ini dikiran mesti ngangguk geleng-geleng yang terlaku lho kondok lho geleng karapi diwikok wgk 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 emang masalah buat lo emang masalah buat lah ini dikir kalau ngantem ini sebelah gini gini lah ilmah muhammad rasul wgk astagfirullah haladzim lah itu masalah buat ini ini masalah buat lo kaki anggam jotoh sisanya salu ala nabi salu ala salima salima salim salim salima Terima kasih telah menonton 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 Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton penggolai jeneng sing turun tahu tinggolong kolekan piyambak aku mau kolek nongeluh urusan kuahkah rupanya piyambaknya botong puas ngaji kali syekh kukul saya sabar buk bukak syekh kukul lah syekh kukul ini aku ada syekh yang ditotok jambir bukak syekh kukul orang ketemu Ustadz yahoo Ustadz yahoo Ustadz yahoo rupanya tetap nggak ketemu rupanya padas piyambak dengan Alquran waktus piyambak angku anak kembar mau kepanggi telepon kulopip makin minggu tiga hari melihat ajengkul ajaknya selamatan dengan Dugilowis ketemu jeneng sing turun tahu tinggolong pun tertemunya kuloteng koran obangkan ini kulopadus tengkoran piyambak ketemu lah siapa ya jod wa makjod ya jod wa mak anggepamu nak wisana ngkoran terus hape makjod wa makjod jenengi setan kan yang nabi dipilih na'allah jeneng muhammad yang belum pernah dipakai oleh siapapun lu padahal dipikir meleh tenglawang suargon itu tulisannya la ilaha illallah muhammad rasul tapi kok nabi adam ya kok yoramaringi asma putrani muhammad ya Allah padahal nabi adam ya perso dan pernah tawassul ya Allah niki asma niki kok jenengan jajer ke kali asman jenengan mesti niki mahluk jenengan yang paling mulia ya Allah nabi adam ni ku yoramai jeneng anaknya muhammad utawa putune muhammad botan kenapa merga memang disimpen kali Allah salu ala nabi salu ala nabi disimpen oleh Allah maka diperuntukkan bagi hambanya tercinta hamba termulia hamba terkasih muhammad salallahu alaihi wa sallam salu ala nabi ya rasul Allah ya rasul Allah salamun ala nabi ya rafi ashani wa daraji ya rasul Allah salamun ala nabi ya rafi ashani wa daraji ya rasul Allah ya rasul Allah salamun ala nabi salamun ala nabi ya rafi ashani wa daraji masya Allah jeneng waidhi waidh jeneng sing pili salamun ala nabi 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 jeneng muhammad ini maknanya apa muhammad yang terpuji terpuji piyayini ya terpuji sesuai namanya ibadahnya ya terpuji sesuai namanya ahlaknya ya terpuji sesuai namanya dan berbagai aspek kehidupannya terpuji sesuai namanya salamun ala nabi kadang-kadang jeneng ku kali sing di jeneng nobito ya ada orang jenengnya kaslan jenengnya siapa? kaslan itu maknanya ini cara bahasa Arab kesat tapi orangnya seregepe orang karu-karuan jenengnya kesat orangnya apa? serege ada orang jenengnya sholikin siapa? tapi kalau orangnya ditemukan seorang pemuda bernama sholikin mati ngombe oplosan jenengnya sholikin mati ngombe apa? jenengnya nah pelakuan jenengnya 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 kelakuannya orang ada orang jenengnya ribut jenengnya seorang tapi orangnya kalem menengan jeneng ribut menengan tapi kan di Nabi di paringi kali namanya terpuji orangnya terpuji akhlaknya terpuji ibadahnya terpuji semua aspek kehidupannya terpuji salu ala Nabi salu ala Nabi manusia pilihani gusti manusia luar salu ala Nabi salu ala Nabi wajah terpuji orangnya wajahnya nandingi wajahnya kanji Nabi tekan Nabi Allah Yusuf sedikandaknya gantengi sampai wang wedok kena fitnah tapi gantengi kanji Nabi bawah rahmat salu ala Nabi nabi Yusuf wang wedok kena fitnah bojo ni rojo sampai seneng kali Nabi Yusuf nari kalau Nabi Yusuf dilewat wang wedok-wedok dicekeli pelam kali besok Nabi Yusuf lewat ayo nginis nginis begitulah Yusuf lewat yang didelak masya Allah ini keseorang diiris buatan berlambing nabi 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 wang wedok-wedok ini ku tersepona apa? tersepon tersepon ada Quran dikandak ini ku gantengi ganteng ini insyaallah ini ayat ini yang berlambing wang wedok ayat itu kalau kau baca wajahmu kita tambah bercahaya tambah ganteng yang malaikat saya adanya bagiwajahmu inherit ini ku ngamuk melepaskan se conting laning ini baruran utsu kayak malaikat ini malaikat Israel jadi pojokmu Melayu leganteng ini Nabi Yusuf kalau ganteng kali Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi apa mana mau terima yang aku nabi ini musadik apa di daerah Kelaten orang jenengi Yanto ngaku Nabi orang ngaku Nabi jenengi sama terus muludanku beripun ya Rabbi Sallallahu Alaihi Yanto terus sampe ini gembari Sallallahu Alaihi Yanto ya nga orang jeneng eh musadiknya ku Nabi Masya Allah kita sambil moco tiba sambil telok naliko imam abdulrahman adhibai menggambarkan profil nabi kaya nopo alifi yul anfi isung ni kumbangin kaya huruf alif salallahu Alaihi Yanto mancung kaya huruf napa dadeng kaya huruf musadik kaya nabi kaya alif musadik kaya lama alif kaya melengkau ngablek lian mimi yul fami bibir niku kaya huruf mim ini kaya huruf mim 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 ini ketemu pujui kali pujui digambarkan dalam bahasa puisi mimi yul fami nuni yul hajib ini hidup kaya huruf nun ini mim ketemu Masya Allah indahnya bandingnya karo lambini musadik kan di nabi kaya mim musadik kaya domah mis domah tanwin kan di atas wajahnya terpuji fisiknya terpuji ibadahnya terpuji ahlaknya sampai tinggi di quran di kandak sungguh ahlak sangat mulia sekali selalu ala nabi lho panoramu yang kandipun mulia akan Allah tiang niku kadang-kadang temri kita puji disini yang enggak disana terpuji disini yang enggak kadang wajahnya dipuji orang wah ayu ne ura karu karuan tapi sayang orang ibadah sayang ahlaknya orang disini lebih disini kurang kadang orang dipuji ahlaknya wah ini aku memang masya Allah tiangnya saya kali tonggol saya bik dulur saya bik uang apa uangnya yoloman jali itu uangnya entengan tapi sayang gak sembahyang mana 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 asing sisi mana ada uang sholatnya ibadahnya oh ini aku sholatnya masya Allah sholat sunnah bersunnah terus wajib berwajib terus sunnah melebat dia kubria wiridan leh wiridan sampai atas bayi pedot pedot ganti menaik tapi sayang kelakuan ini orang bih dulur tukaran merkewarisan lindung tapi ini ganggu bujunnya wang wangnya wangnya dipuji disana biasa disana kurang ini kancing nabi terpuji sakkabiani selalu ada nabi milo dijadikan cun suritau uswadun nah supaya kita yang mengalami oh kurangin ini ngilo kancing nabi berarti saya kurang ayo amin Allah ibarat sambian wang lanang nyukul bengos bengos orang roto sambian kok geleng ngoco melihat kekaja bercermin kita kurang roto ayo kita ratakan sambian wang waduk nganggol lipstick kok go brush ini geleng ngilo kita oh go brush si lapoy ono nganggol lipstick kok go brush ini berarti ngangol lipstick ngerasani konconi kalau kita mau bercermin kalau kita mau berkata tahu kekurangan kita dan punya kemauan untuk merubah diri sadisai amin Allah siapapun mau bercermin kepada kanjing nabi dia akan menjadi orang yang baik mong sing jadi pemimpin pemimpin kampung pemimpin tingkat bupati pemimpin tingkat provinsi gubernur menteri presiden dan semuanya dalam kapasitas apapun mimpin kok diiglem kanjing nabi memimpin ketok kekurangannya diberseni dirubah jadi kanjing nabi dicintai oleh rakyatnya amin Allah amin Allah lah kanjing nabi kepemimpinannya bagaimana kanjing nabi kepemimpinannya diibarat ngayomi umate ngayomi umate kalau dirim bau macan ngayomi dan ngayomi datang anaknya tuh macan itu jombok main-main begitu anaknya ganggu main ngamuk begitu dilindungi diayomi diayomi anaknya kanjing nabi diibarat lebih dari itu lah kalau pemimpin kayak begitu ngayomi ngayomi datang umate dicintai rakyat tapi kadang-kadang boten ngayomi yora ngayomi yora malah anaknya gak yemi anaknya apa lah kemenu kok pengen dicintai yang malah dipisau yang dilaknak yang yang nah ayo ahlak ditiru oleh siapa saja anak muda para ulama para pemimpin kita nyuntuh ini kanjing nabi mergawis dadi-dadik no uswatun kalau sambian mengikuti jalan nabi yang terpuji sambian akan ikut terpuji amin Allahumma amin Allahumma kalau sedikit saja ada orang wedok nganggu pakaian kayak sambian mbak mbak ibu ibu seneng nari ngundul tembriki itu nganggu pakaian yang nutup awrat pakaian terhormat alhamdul ini jujur aku tak tak pakaian yang terhormat mendina apa wayang ngaji hei jujur wayang ngaji apa mendina wayang ngaji berarti pas ngaji genah bar ngaji sing genah sing ngapik inggunan terus karena dengan mengikuti pakaian ajaran nabi yang terpuji sambian akan ikut terpuji kalau kayak gambaran ada bocah wedok nganggi pakaian tertutup awrat kayak sambian genah tertutup yang tampak hanya wajah dan dua telapak tangan ya ya sing si boleh bocah wedok nganggu pakaian kau sing ngapret celana ini jengking sidik sms jengking sidik napa sms sidit sidit metu sidik sm sidit metu onopora nikki sekedar guyon apa kenyataan telono ngapret kaos tur cekak jengking sidik bonceng kendaraan sms lana ketemu kulo ya tak kandani mbak kok terima sms boh sma sidit metu akah ngonungin ya boyang nikki jajer yang nganggu pakaian terhormat mengikuti ajaran nabi yang terpuji sing nikki mengikuti sm sakarpe bodoh bodoh berada di tempat umum pundi sing diajain pundi sing dihormati sing pakaian terhormat orang mau kurang ajar mikir ngirep ngirep kok sambian ngadek di terminal diparani mbak bu batet tindak pundi oh kula jeng gini anu jakarta nikubis sebelah mereka mau sebelah mereka mau ngemek orang wani kurang ajar orang wani karena sambian nganggu pakaian terhormat sambian terpuji lasing sms mbak Surabaya Surabaya bisa sebelah kona ayo cepuk cepuk terus digandeng cepuk 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 bokong ngak gaya mekan wosak terminal namo yana namo yana sing niki terhormat terpuji karena mengikuti jalan nabi yang terpuji pakaian mungkin lah sing niki pakaian sak karepe nge 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 ono mle iki wong wedok kawin gendah ono wali ono saksi dicatat oleh negara oleh kua genah sampai nerima surat nikah gini panggih sing niki sak karepe diwi sing kawin genah niku beberapa bulan kemudian hamil hamil niki isen nopok bangga bangga saking seneng nge hamil niku muntah dibanter banter nop bentong kukrumu isu isu blanjot ngonit takon lo mau bengi kue kok wakwek wakwek kenapa aku meteng bangga orang yang mendengar seneng nopok alhamdulillah karena kau mengikuti jalan yang terhormat kau terhormat kau terpuji ini meteng karepe diwira orang orang lewat perkawinan orang dicatat ngoro isen sampai diumpet lahir wc belese kisisan buat sampah buah masya Allah karena tidak mengikuti jalan terhur jalan yang terpu sudah jelas mana yang mana yang apa kita milih mesti dalam senggen amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma melalui kita membaca maulid kita berserawat datang kanjing nabi nyugun hidayah Allah nyugun taufik Allah muka-muka kita dibimbing berjalan amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma rabbana aatina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adab an-nar rabbana haplana min azwajina wa durriyatina kurratu ayyunin waj'alna lil mutakina imama Allahumma ahdina fi man haday wa afina fi man afay wa tawallana fi man tawallay wa barik lana fi ma a'aday wa kina birahmatika sharram wa khaday wa hasbun Allah wa ni'mal wakil alhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin sahtarang ikundur mongkau sarang-sarang kita mengucapkan kalimah tawkhid gulur yen panjengan dari akan dengan penuh kesungguhan dirasakan ngunik hati abdolum maghultuhu ana wa nabiyuna min kabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah salallahu alaihi wa salam kalimatu haqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'asu insha'allah min al-aminin amin 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 ya rabbal alamin muki-muki berkahlan manfaat maboyingkan kula tulakan nyumpang apunten jamaah maboyingkan naboyingkan sejati di mana ічun naboyingkan naboyingkan naboyingan kita butuh banyak tuh supaya dilimpahi rahmatikus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma ge'ala min ehli s-shay'fi ad-i mashidina muhammedin I-ca'ana Ya Allah man f-i'na ve men aleyna Ya Allah min ehli s-shay'fi ad-i şehidina muhammedin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah